Om Swastiastu, jumpa lagi dengan saya Cokorda Udyana Nindya Pemayun Saya staf dosen di Institut Seni Indonesia dan Pasar Hari ini saya berkunjung ke Purinya Cokorda Rakebawa Di Purisarengkangin Besa Batu Yang Om Swastiastu Cokorda Rakyat lagi, ampura lagi sedang karya Google ini, tutorialnya ini Tapi, tahapannya karya Tapi ini, di garap Dari alat-alatnya itu Alat yang dipakai, ini Ini kertasannya ini Kertasan kertasan, kertasan Kertasan kertasan, bablo Ini tahapan ini, modern Ini nanti, gambar Kertasan, 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 kertasan Ini manual ini Ini pola, tapi bisa ini Ini mas-masan Mas-masan ini Ini panggilan itu Ini enak Ini nanti digunakan ring biji Ring waktan Ring waktan ini Ring waktan, batang, beti, lembu Sebagai hiasan ini Tolanya ini Ini Menikian ini hasilnya Betinya, pinggirnya ini Ini Oke Oke Nah, panggilan, alat-alat yang digunakan ini Ini pahat-pahat alit-alit Pahat, iya ini Pemungiku Sudah tidak ada pahat juga Limon Papat Papat, ini Yang lurus Halus Siki Siki Yang lengkung Tiga Pakat adik ini Oke, entah Nah, ini hari ini proses Menggarap ini Pahasan ini Selanjutnya Bantaran ini Untuk digunakan di lembu ini Nah, kira-kira Winten, apa? Eee Beli, beli raka Winten, kesusahan ini Dengarap ini Mungkin dulu ya Winten Dengarap ini Secara bisnis ini Harus Winten, berdua alat 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 Laser ini Lebih gampang Lebih gampang itu Di sisi bisnisnya Tapi, yang ragu Yang ragu seniman Yang tiang, rasang Winten, mau ngetuk Winten, jatuh Winten, jatuh Topak, kangen Ini Sekarang yang biber Bidang pun Dengarian biber Winten, mau ngetuk Kira-kira rasanya Dengarian biber Nah, tahapan ini Pernah ini Membacak Ini Membacak Tumpuk 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 Empat-empat Sedang-sedang 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 Dengar Dengar Tumpuk Tumpuk Ya Ini Jadi alat Ini 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 Tumpuk ini prosesnya, daging ini apa kertasnya? kertasnya, kita ambil di belakang oh, ini ini, kita pasang kertas oh, nanti harus di bejak dulu nanti kertasnya di bejak ini maksudnya bejak, ini biar mengeluarkan tekstur ini? iya, ini mengeluarkan tekstur sekarang, nanti kita akan menyalakan nah, ini akan menyalakan nah, setelah ini, kita akan kembali ini, kita akan menyalakan ini, kita akan menyalakan ini, kita gunakan untuk menyalakan banyak remuk banyak remuk artinya, biar teksturnya lebih halus? iya, kita lihat ya apa? ini lembut, tapi ini hilang, tidak mulus oh, ini mengeluarkan teksturnya oh, ini oh, ini ini mengeluarkan efek ini? iya, ini efek ini dari ini tidak tidak ini ini untuk ini lalu tekniknya tadi di bejak kemudian dipukul-pukul supaya rata karena ini ketujuannya untuk pendidikan seni budaya yang berkaitan dengan edukasi ini adalah perlengkapan-perlengkapan yang digunakan untuk membias lembu kemudian kita lihat ada kubing, kola, gini-ginya kita tengok, kita tengok jika kayu juga, lalu ini alami ya, kayu kenapa ini? lalu ini, mungkin sulit untuk rakan lalu nya? nah, kutuh, dulu kan kutuh oh kutuhnya ya dulu ini tanaman baru, kan tanaman baru ini kenapa tekstur kayu lalu ini? emm... bagus, lengkapan-lengkapan lengkapan dan ringan ya? proses kerjaan lebih cepat? lebih cepat kalau yang mentah ya? yang begitu mentah ya? yang habis potong, langsung kerjaan setiap hari ini setiap hari? saya dulu dua bisa memilihkan setiap hari karena... karena aku teman, jadi inggalnya inggalnya, ada yang bisa lalu jika kayu, apa yang terlalu? kapuk ini apa yang jarang? ya, dikandungnya, ada yang banyak yang dikandung, dikandung, dan yang ada yang dikandung dikandung, dikandung, dikandung tapi sulit juga? dikandung, 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 dikandung ini adalah pada saat mengerjakan hiasan-hiasan yang digunakan untuk lembu ya untuk upacara-upacara ngabel masal dia juga menggarap seperti itu ya nanti di kontek lain waktu nanti kita pasti lihat pada saat proses pembuatan lembunya ini baru tahapan-tahapan hiasannya sehingga mahasiswa atau semeton Bali dia memahami bagaimana proses membuat petulangan ini betul ini petulangan artinya petulangan untuk upacara-upacara ya mungkin demikian harapan saya dari peten ini mari kita sama-sama mempelajari budaya Bali terkait juga sesana-sesana Bali termasuk juga proses-proses ke sini ya sehingga masih kita memegang teguh sesana Bali dalam melaksanakan upacara biarnya di beli demikian dari saya mudah-mudahan dalam program Merdeka Belajar khusus berkaitan dengan tutur kayu dan tutur pembuatan apa nama petulangan ini dapat saya sampaikan mudah-mudahan berguna untuk pengembangan dan edukasi seni budaya di Bali demikian dari saya yang sedap dengan Prama Santi Om Santi 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 Suksumur Suci Kodong Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak